Anda bayangkan, download pakai seksopon Artinya, artinya cukup, cukup keren gitu menurut saya gitu Darling is Darling itu sebenarnya yang paling tepat untuk film itu adalah film yang cantik, seksi, dan menggoda Itulah yang paling tepat untuk menggambarkan film Darling is Darling yang cukup nyeloneh Cukup futuristik, dinamika, dan problematika, dan rumah tangga, dan segala macemnya Kalau mau dibilang, apakah film Darling is Darling itu film yang saya suka Artinya, semua karya yang saya bikin, saya menyukainya Karena di saat itu, saya abis-abisan mengeluarkan segala macem tenaga, pikiran, dan kreativitas Untuk mewujudkan sebuah film dengan situasi yang semaksimal mungkin Itulah yang terjadi di dalam setiap film Jadi, bagi saya, semuanya adalah masterpiece saya Dan, entah kenapa Dari film Topeng Monyet Darling is Darling Help is on the way Terus ada Homebound Itu, karakternya berbeda-beda Di dalam setiap film Apalagi nanti film Tatung Itu cukup berbeda juga Dari segi film, gitu lah Topeng Monyet Berbeda dengan Darling is Darling Darling is Darling adalah Saya ingin membebaskan semua pikiran saya Saya mencoba dengan kejujuran Dari hati nurani saya Saya mau bikin film apa sih, gitu lah Apakah saya harus berpura-pura berkesenian Ataukah saya hanya untuk berpura-pura biar dianggap Seorang film maker Fusturistik Atau film maker Apalah, gitu kan Artinya, Taring is Darling adalah Lebih kepada personal diri saya Untuk menghargai diri saya Apa yang saya mau, gitu loh Mampukah saya membuat film Itu Dan kebetulan film itu Memang film yang Maaf-maaf ya Saya sebenarnya gak suka juga Kalau dibilang kampungan Tapi kalau kampungan yang keren Saya suka Artinya, Taring is Darling adalah film yang Kampungan Norak Tapi keren, gitu loh Tapi keren, gitu loh Tapi itu yang membahagiakan penontonnya Tidak, gitu loh Tanpa saya harus mengejudge segala macamnya, gitu loh Artinya Taring is Darling mendapat posisi Yang bisa diterima di kalangan masyarakat Tua, muda, perempuan, dan segala macamnya Yang paling hebatnya lagi adalah Film itu lolos dari A judgment Kaum wanita Yang merasa tereksploitasi Mengenai perempuan, gitu loh Artinya begini Saya suka dengan Indra Mayu Karena Satu kota ini Kesenian daerahnya Itu hidup semuanya Di sana ada panggung dangdut Dangdutnya itu mau yang Full Atau yang cuman organ tunggal Yang cuman satu organ Dan satu penyanyi Yang lebih Naik level lagi Biasanya satu organ tunggal Satu gendang Dan satu suling Gitu loh Kenapa gendang Gendangnya pun gendang Sunda Gendang tidur gitu loh Ciplak-ciplak gitu loh Bukan gendang dari India Yang dua Yang dangdut Yang dangdut Itu Itu India Kalau gendang tidur Kayak Jaipongan Teka-teka-teka Dung-dung Itu tuh Khas Indonesia sekali gitu loh Kenapa organ Karena organ masih belum bisa Membuat suara gendang Apalagi gendang Sunda Kalau gendang Pasti orang pikirnya Kalau yang untuk di keyboard ya Di organ Itu pasti Kalau gak Cina Jepang Gitu loh Nah suling pun Itu Organ masih belum bisa Belum mampu Paling ada Fluid Fluidnya Jepang Sama Cina gitu loh Untuk fluid bambu Khas Sunda Itu tuh Belum ada programnya Di 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 organ itu Karena itu Kalau misalnya budgetnya agak tinggi dikit Biasanya organ Satu gendang Dan satu lagi suling Gitu Naik level lagi Itu bisa Musikinya itu Playernya itu ada 9 Bahkan di taring Itu mereka pakai Seksofon Elektrik Gitars Ritm Gitars Bass Drum Gendang Keyboard Kadang-kadang Perkusen Anda bayangkan Download pakai Seksofon Artinya Artinya Cukup Cukup Keren gitu Menurut saya gitu Terus Oke Itu baru segi Entertainment Bagian musik aja ya Ada yang disebut Tarling Tarling Artinya mereka bersandiwara Tetapi diiringin musik Gitar dan suling Dan gendang dikit lah Ada lagi yang lebih level lagi Yaitu sandiwara Biasa mereka pakai Baju gatut kaca Terus ada Kiainya Ada setan muncul Itu panggung sandiwara Namanya Dan diiringin musik-musik juga Ada yang lebih ini lagi Oke Wayang Wayang kulit Wayang kulit Toto Wayang kulit Toto Terus ada namanya Singa Depok Biasa kalau orang sunatan Anak kecil sunatan Dan dia suka di Arak-arak pakai Yang ada boneka Singa Depoknya itu Singa Depok Terus ada namanya Sintren Dan lain-lainnya Dan ini hidup semua Di Indramayu Hidup semuanya Dan Keseniannya ini Selalu di order Oleh orang-orang Yang mau bikin Hajatan sunatan Kawinan Cerai lagi Kawin lagi Dan juga Persembian rumah Atau apa gitu Kadang-kadang Di badan latihan Tenaga kerja TKW Itu kalau ada Pelepasan Misalnya Angkatan ke Sembilan Berangkat ke Korea besoknya Nah malamnya itu Mereka order Panggung dangdut Artinya Bentuk kesenian Di Indramayu ini Hidup Karena mereka Memang butuh Kesenian Dan yang lebih Hebatnya lagi Di Indramayu ini Mereka Menciptakan Saya menyebutnya Home entertainment Industry Artinya Industri Entertainment Rumahan Mereka Menciptakan Idola Artis Biduan Untuk Masyarakat Setempat Menjadi Sebuah Idola Dan Menghasilkan Uang Perekonomian Tumbuh Terus Dan disana Itu ada Hampir Seribu Penyanyi Hampir Seribu Pengusaha Organ Organ Panggung Atau Panggung Hampir Seribu Pengusaha Bukan Pengusaha Yang Artinya Studio Rekaman Dan Hampir Seribu Juga Video Shooting Mau itu Hajatan Kawinan Pelepasan Peresmian Sunatan Dan segala Macemnya Sampai ke Video Video Clip Dan Mereka Memakai Teknologi Yang Canggih Untuk Live Streaming Di Youtube Jadi Orang Orang Yang Lagi TKW Di Taiwan Hongkong Segala Macem Bisa Menonton Di Live Youtube Misalnya Idola Saya Dewi Kirana Saya Bisa Menonton Live Dewi Kirana Kadang Kadang Saya Bisa Langsung WA Teman Saya Yang Ada Di Panggung Itu Eh Tolong Lu Sawerin Dia Seratus Rebu Sebut Nama Gue Nah Teman Dia Yang Lagi Di Panggung Itu Si A Yang Lagi Di Taiwan Si A Yang Lagi Di Taiwan Gitu Cukup Canggih Menurut Saya Untuk Indra Mayu Itu Cukup Canggih Bentuk Kesenian Ini Saya Belum Pernah Lihat Di Daerah Mana Punya Ada Kesenian Yang Banyak Tetapi Hidup Gitu Yang Ada Banyak Tapi Mati Gitu Gak Ada Penonton Terus Or Untuk Operasionalnya Juga Empot Emputan Akhirnya Sanggar Segala Macemnya Tutup Gulung Tikar Akhirnya Digantikan Oleh Seni Modern Tetapi Kalau Indra Seni Seni Modern Tidak Bisa Menghantam Seni Lokal Mau Nggak Mau Berbaur Makanya Kadang-kadang Musik Dangdut Mereka Kalau Kita Dengarkan Dari Musik Dangdut Tarling Jaman Dulu Sampai Jaman Sekarang Memang Ada Trans Vetamorfose Ke Arah Hightech Gitu Karena Teknologi Tetapi Mereka Nggak Meninggalkan Dasar Dasar Dari Nada Nada Musik Tarling Gitu Gitu Artinya Mereka Cuma Mengambil Perkembangan Dan Mereka Menciptakan Lagu Disana Lagu Selalu Muncul Selalu Muncul Dan Selalu Muncul Videoclipnya Nah Videoclip Ini Akan Dijadikan Dividi Dan Dijual Ketika Saat Ada Panggung Misalnya Saya Dwi Kirana Nah Saya Juga Jualan Dividi Saya Album Saya Terbaru Gitu Kan Orang Orang Akan Beli Langsung Gitu Kan Atau Anda Titip Kedistribusi Yang Akan Menggandakan Nanti Anda Akan Menggandakan Dividi Ini Diklodok Gitu Percetakan Dividi Itu Satu Karton Gini Panjang Nah Ketika Dicetak Di rumah Penyanyi Ini Mereka Masuk Masukin Keping Keping DVD Ini Ketastik Plastik Masing Masing Akhirnya Dikasihkan Kepada Distribusi Distribusi Yang Naik Sepeda Motor Itu Kalau Ada Hajatan Di Kampung A Ya Kesana Gelar DVD DVD Itu Distribusi Sebenarnya Kalau Saya Melihat Itu Bukan Pembajakan Karena Saya Punya Lagu Saya Punya Copyright Sebenarnya Walaupun Tidak Terdaftar Terus Saya Bayar Glodok Untuk Menggandakan DVD Saya Dan Saya Jual Ke Distribusi Yang Naik Sepeda Motor Itu Misalnya 100 Misalnya 50 Keping Nanti Lu Bayar Gue Balikin Kalau Misalnya Udah Laku Iya Itu Bukan Bajakan Itu Home Entertainment Bukan Bajakan Kecuali Kalau Lagu Orang Yang Saya Bajak Untuk Kepentingan Saya Iya Tetapi Kan Enggak Kadang-kadang Mereka Juga Suka Mengasihkan DVD Itu Ke Yang Sering Bajak Lagu-lagu Orang Mereka Cuma Numpang Distribusi Aja Sebenarnya Seperti Di film Darling Is Darling Mereka Menyebutnya Kita Jadikan Partner Si Tukang Bajak Ini Harganya Murah Cetaknya KW Tiga Karena Melihat Kemampuan Orang-orang Di desa Untuk Membeli DVD Ini Gak Mungkin Mereka Membelinya 100 Rebu Hanya Untuk Satu Keping DVD Terus Besok Dipinjam Tetangga Hilang Gak 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 Mungkin Dan Mau Beli Dimana Juga Yang Asli Di Indramayu Pun Gak Ada Di Cerebon Juga Belum Tentu Gitu Apakah Mereka Harus Ke Jakarta Hanya Beli DVD Asli Gak Mungkin Jadi Itulah Situasi Yang Ada Sebenarnya Tapi Sekarang Perkembangan Sudah Mulai Maju Mereka Sudah Mulai Tahu Apa Itu Copyright Untuk Youtube Dan Kadang-kadang Mereka Main Di iTunes Terus Kadang-kadang Main Di Fortify Segala Macam Itu Mereka Sudah Tahu Itu Mereka Bikin Sendiri Copyright Karena Ada Perkumpulan Dan Asosiasi Musisi Download Darling Di Indramayu Artinya Lebih Bagus Lagi Mereka Saat Ini Indramayu Saya Suka Dengan Karakter Orang-orang Agak Agak Aneh Tapi Keren Produsernya Yang Seperti Di Film Darling Is Darling Kang Jaham Seperti Itu Penyanyi Penyanyi Juga Seperti Itu Dan Segala Macam Saya Kalau Mas Indramayu Itu Teringat Oleh Film-Film Zaman Dulu Tahun-Tahun Lopantpuluan Mengenai Situasi Kampung Dan Gaya Kerennya Orang Kampung Itu Saya Suka Sekali Dan Saya Cukup Kagum Juga Dengan Indramayu Atas Musik-Musik Mereka Bisa Bertahan Dan Seperti Itu Bahkan Saya Pernah Menemukan Kepingan Tarling Indramayu Itu Di Papua Bayangin Coba Siapa Yang Bawa Itu Ke Papua Bahkan Waktu Saya Ke Taiwan Itu Ada Juga Yang Jualan Karena Ada Misi TKW Jadi Barang Itu Dengan Sendirinya Akan Nyampe Ke Taiwan Ke Hongkong Gitu Bertinya Hongkong Entertainment Mereka Hidup Dan Yang Paling Lucu Lagi Itu Ada Namanya Local TV Namanya Cerebon TV Anda Kalau Punya Video Clip Itu Anda Cuman Bayar Waktu Itu 300 Rebu 300 Rebu Video Clip Itu Akan Diputar Setiap Hari Sesuai Dengan Program Ya Itu Jam Jam Tiga Setengah Empat Sore Waktu Itu Selama Sebulan Dan Di Video Clip Itu Juga Kita Boleh Mencantumkan Contact Person Kalau Ada Yang Mau Hajatan Dia Bisa Order Contact Saya Untuk Penyanyi Ini Dan Saya Punya Panggung Juga Itu Segi Promosi Mereka Terus Di Radio Radio Lokal Juga Kadang Artis Adi Undang Karena Dia Baru Rilis Album Baru Gitu Kan Talk Show Artinya Cukup Keren Juga Itu Yang Saya Bilang Saya Ini Ada Yang Bilang Film Film Saya Ini Sebenarnya Memulai Dari Hal Yang Kecil Untuk Menyentil Yang Besar Seperti Film Topeng Munyet Itu Saya Menyentil Topeng Munyet Adalah Sirkus Kecil Jalanan Tetapi Dia Menyentil Sirkus Yang Besar Oke Darling Is Darling Adalah Entertainment Kampung Tetapi Menyentil Semua Entertainment Yang ada Di dunia Ini Produser Yang modus Ke penyanyi Menjanjikan ABCDE Pencipta Lagu Yang mengorbitkan Modus Menjanjikan ABCDE Juga Artinya Menyentil Ke H Yang Besar Nomor € kan roda osen